Dan ini sekarang air lagi surut guys, jauh sekali, jadi kita mau jalan fasilitas pendukung untuk hiburan Halo, hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Dalam suasana libur panjang guys, mulai dari hari Kamis kemarin itu mulai libur panjang Dan sekarang ini 10 Februari kalau nggak salah ini hari Imlek ya Nah, jadi rencananya kali ini saya mau jalan-jalan lagi guys Ya mau kemana sih kalau kita di Merauke ini, paling juga ke pantai Lampu 1 Merauke Karena sudah itu tempat wisata yang paling dekat Jadi sekarang ini saya jalan ya Minggu lalu saya juga sudah dari sana, kalau kalian lihat vlog yang saya buat Tapi itu datangnya pagi-pagi dan ini sekarang kita mau pergi ke sana ini jelang sore Sekarang ini jam setengah lima guys Pantai Lampu 1 itu dekat aja guys, jaraknya dari rumah kontrakan saya itu hanya 4 kilo Dan ya saya penasaran aja guys untuk lihat di sana bagaimana keadaannya kalau sore hari gitu Dan ini kita sehingga beli gorengan dulu guys di jalan untuk buat ngamil kita di dalam mobil Oke, kita lanjut guys THISiza kids Kita jalan Udah udah decidin, udah udah diing setengah Gorengannya dingin semua, kurang ening semua Jangan banyak Bak enak ya Tapi lebih enak lebih kalo dia panas Dia hangat Inilah jalanan kota Merauke guys Ini jalan utamanya jalan raya mandala Sepi aja guys Dan memang ini bukan hal yang jarang terjadi Ini sudah biasa Jalan disini sepi Seperti inilah kota Merauke guys Asik tuh tinggal disini gak ada macet Seperti yang kalian lihat guys Pelong jalannya Ini hari libur Masih dalam suasana libur panjang Dari hari Kamis kemarin libur panjang Hari Kamis itu libur apa ya? Hari Kamis Terus Jumat Libur ke Jepit Terus Imlek Imlek lagi sekarang Ini tempe gembos Kayak oncom Gila apa saja Rasa tempe Ada bedanya gak? Ada? Oncom Oh iya benar 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 Nah teman-teman ini kita lagi single beli keripik Jajan lagi Astagfirullahaladzim Jajan Banyaknya bekernanya Ini nipain Jajan Oh iya dan Ini ternyata Ada tiga macam keripik Ini keripik pisang Keripik sebu bijawar Ini keripik singkong Coba ya Aku penasaran sama Si keripik ubi ini Aku penasaran banget Coba 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 hati-hati Ini keripik singkong Hmm Tengak juga Engel Lestik Cita Dan satu lagi nanti aku mau beli Silok Oh iya guys Ini saya kasih lihat sama kalian Disini gak tau kenapa itu kalau orang parkir motor ataupun mobil itu selalu parkir di atas trotoar guys Jadi mohon maaf akhirnya saya ingin ikut juga Saya gak tau ini aturan kah disini aturan tidak tertulis kah Di Merauke ini kalau parkir itu di atas trotoar karena mungkin jalannya kecil ya Menurut kalian gimana apakah ini kecil atau gimana Jadi orang pantas untuk parkir di atas trotoar Mohon maaf sekali akhirnya saya ikut arus aja Malah pernah saya lihat itu ada mobil kecil kayak Honda Jazz gitu Setengah bannya di Aspal Setengah bannya di trotoar Dan itu trotoar tinggi Sampai miring begitu Itu gak tau kenapa ya Orang-orang sini tuh selalu Markir di atas trotoar ya Mohon maaf Kira saya ikut juga Oke kita lanjut nih Beberapa saat kemudian Nah oke guys Sekarang kita sudah tiba di Pantai Lampu 1 Ini penampakannya guys Dan ini sekarang air lagi surut guys Jauh sekali Jadi kita mau jalan Kesana gitu Jauh sekali guys Airnya surut Saya kira rame guys Karena jelang malam minggu ini Tapi ternyata ya masih sepi-sepi aja guys Mungkin Oh karena Libur panjang ya Orang mungkin ada yang Pulang ke kampungnya masing-masing kali Mungkin begitu Atau liburan ke luar kota Nih Pantai Lampu 1 ini luas sekali guys Panjang luas Gitu Tapi pasirnya nih kayak coklat-coklat gitu Baru saya lihat disini guys Pantai pasirnya coklat Bukan putih Bukan hitam Nah ini cafe terbesarnya Cafe terkerennya di Pantai Lampu 1 Yang saya sudah Pernah pergi kemarin Tapi ya saya sekarang Nggak mau main disitu guys Saya mau main di Pantai aja Bagusnya view-nya dari sini Ayo guys Kita jalan ke Pantai Ini jauh sekali guys Surutnya itu Sekarang ini Jam Mau jam 5 ya Tapi Airnya masih surut Saya nggak tau jam-jam berapa Kayak itu air naik Nggak tergantung waktu deh Beda-beda aja juga kayaknya Eh Sampai Cepat Disini guys Cocok orang Belajar motor Belajar mobil Nah ini kita sudah Injak ini bagian Airnya guys Seharusnya Air itu sampai sini Tapi kalian bisa lihat Surutnya ini jauh sekali Ya mudah-mudahan Sebentar kita dapat Ke piting Kita terus melangkah Ada ikan guys Ada ikan Oke kita lanjut lagi jalan Ternyata Ternyata lumpur Pertulan Goyang-goyang Lampur mengisar Yah guys Inilah merauk ya bagi yang tidak terlalu suka keramaian itu cocok kalian disini yang bisa self healing bisa berdamai dengan dirinya sendiri tidak memerlukan fasilitas mendukung untuk hiburan bagi dirinya cocok kalian nah ini kita sudah dekat yang ada airnya ini pasirnya makin lembek wow pasirnya lembek jadi ini memang pasir itu laut sudah ini dasar laut santainya lagi surat air lautnya lagi disana terima kasih terima kasih ini guys bibir pantai tapi kalian bisa lihat guys airnya surut sekali dan ini lembek guys oh ternyata yang kita lihat kemarin itu pantainya itu airnya keruh kecoklatan karena memang ini airnya bercampur lumpur ternyata ini ternyata berlumpur guys ini lembek tunggu saya harus mengangkat celan aku dulu tunggu 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 itu ada orang-orang lagi ngambil apa itu ya saya gak tau mereka lagi ambil apa itu guys jauh sekali disana tuh kalian bisa lihat guys lumpurnya ya di kakiku tuh asli ini lumpur kayaknya makin lembek deh disana itu air yang paling dekat tuh kita kesana deh perjuangan ini guys karena kaki kita melengket di di lumpur oh oh aduh pagi ku terjebak guys aduh menyerah guys kita pergi sampai jauh disana sampai ke air lautnya ini penuh lumpur guys dan lembek sekali gitu kaki terbenam gak bisa jalan sendal tenggelam jadi sekarang bingung guys ini kaki kotor sekali kayak orang habis ngebajak sawah nyerah guys gak bisa saya pergi sampai didapat air lautnya disana sekarang bingung ini mau cari tempat untuk bersihkan kaki kita ada oh guys oh tadi tenggelam sekali ini kakiku ini sudah dapat yang keras-keras ini terjawab sudah ya guys ya ternyata airnya keruh karena pengaruh lumpur guys oke kita mau jalan sampai ke daratan lagi nah guys kalau matahari terbenam itu di sebelah sana ya guys ya kalau ke pantai lampu 1 kan memang yang dijual itu sunsetnya guys tapi ini sayang sekali cuaca sore ini guys mendung-mendung jadi sunsetnya gak kelihatan hari minggu lalu kita kesini pagi-pagi gak tepat karena disini orang datang untuk lihat sunset sekarang kita datang sore masih gak dapat juga guys belum beruntung saya tuh disini ya guys ya sering sekali dengar orang bilang pele pele saya belum tahu juga artinya apa ya saya belum tanya juga teman-teman itu artinya apa tapi kalau saya kira-kira ya dengan apa yang mereka bicarakan itu kayak astaga kayak begitu tuh mereka bilangnya disini pele selama ini saya tahu itu pele pemain bola ya king the king pemain bola salah satu pemain bola terhebat atau mungkin yang terhebat lah dalam sejarah pele itu favorit player saya juga disini orang sekali sering bilang gitu pele pele kayak jadi saya pikir mungkin itu kayak astaga atau apakah yang tahu artinya komen ya oh ternyata guys disini pusat keramaiannya pantai lampu satu masih terus-terusan tadi oh masih jauh sekitar 400 meter mungkin dari tempat kita tadi ya mungkin hampir satu kilo orang duduk-duduk disini berkumpul dan banyak penjual nah itu guys kalau kalian udah percaya saya ada lagi di Merauke Papua Selatan tuh ada pepan namanya tuh Merauke di belakang saya tuh ada pepan namanya tuh Merauke bentar ya guys saya kasih lihat lebih dekat kesana nah ini dia sampai ada air Taman Mangruf Merauke Kampung Bahari Nusantara Merauke nah ini dia guys oke kalian sudah percaya kita jalan lagi guys dimana kalian dapatkan guys bawa mobil motor sampai di pinggiran pantai kayak begini kalau ada yang nonton tolong komen ya guys ya siapa tau di tempat kalian begini juga mungkin saya aja yang kampungan gitu gak tau apa-apa dunia luar tapi untuk saya sendiri itu saya baru lihat guys pantai begini di ada mobil masuk kendaraan masuk sampai di pinggiran pantai kayak gini nih ternyata disini pusat keramaiannya guys ini jauh sekali masuk di pantai gitu jauh sekali masuk nah ini kalian bisa lihat ini tanggul pantai sebenarnya tapi karena airnya surut orang masuk sampai kesini guys jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih ya Buat kalian yang menonton vlogku ini Sampai dengan selesai Lumayan panjang vlognya Ini manapun kalian berada semoga selalu sehat Kalian lihat guys sudah semakin gelap Mau matrik gitu Jadi saya rasa Sekian dulu ya vlog kali ini Ada apa? Jam segini orang-orang dari pantai sudah mulai bubar Karena takut Kalau di Jatah itu sampai malam Masih ada yang berenang Kok jelas kasar ya? Tapi gak tau ini Waktu selama saya lihat ini pantai Gak pernah ada orang berenang gitu Gak tau apakah ini pantai memang bukan tempat Untuk berenang gitu karena banyak lumpurnya atau bagaimana Oke terima kasih ya buat kalian Dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat Jangan lupa Jangan bersedih Tetap tegakkan kepalamu ya Di saat susah Sedih Maupun kalah Kalau kalian gak mengambil hak orang lain Gak ada yang perlu ditakutkan Oke terima kasih ya Jangan lupa like